Halo, selamat datang di podcast Selepas Senja. Episode ke-46, ketemu lagi sama gue, Alice Leons, yang selalu nemenin kalian di podcast Selepas Senja, seminggu sekali setiap hari Jumat. Apa kabar, apa kabar, apa kabar, apa kabar, buat yang masih kerja mungkin, mungkin buat yang lagi nge-gym, siapa tahu ada, atau lagi di treadmill, atau lagi jalan, atau lagi, apa ya, rebar-rebahan, ya apa aja deh, pokoknya kalau kamu lagi dengerin podcast Selepas Senja, halo semuanya, lagi sehat-sehat kah, atau lagi semeriwing-semeriwing udara, seminggu terakhir ini, itu apa ya, kalau dibilang adem, gak tahu hanya di daerah gue aja, tapi gue rasa, mungkin di semua tempat ya, ini lebih ke dingin, kalau menurut gue tuh lebih ke dingin gitu loh, bahkan kalau gue lagi olahraga aja tuh, udaranya tuh berasa dingin, udah kayak lagi jalan-jalan di puncak gitu teh, atau enggak, Bandung sih udah panas ya, terakhir gue katanya. Tapi, tempat-tempat yang dingin gitu, kayak lagi ada di pegunungan, atau apa gitu, rasanya tuh seperti itu gitu loh, dan apalagi kalau udah, itu tuh siang loh, itu terjadinya siang, apalagi kalau udah kemalem gitu ya, kalau kemalem tuh, gue sampai, udah kayak anak bayi, tahu enggak, kalau lagi tidur. Bentuknya udah kayak anak bayi, pakai sweater, pakai piyama panjang gitu, udah kayak anak bayi, lagi supaya enggak masuk angin. Tapi iya loh, beneran, rasanya tuh dingin, aduh, dingin salah, manusia emang panas salah, yang sedang-sedang juga suka disalahin, enggak tahu kapan sih puasnya. Gue tuh, hari ini tuh ya, kan kita sering ya, kita kan enggak mungkin yang namanya, setiap bangun tidur, itu selalu happy, selalu moodnya bagus, positif, moodnya, wah pokoknya bersemangat dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada kan, waktu-waktu dimana kita bangun, terus kayak yang, aduh, capek, aduh, gak semangat, aduh. Itu tuh, bawaannya tuh mau ngelah nafas mulu, setiap ada interval, setiap beberapa menit sekali. Tapi, well, that's life, ya enggak sih? Dan, walaupun orang yang kayaknya kelihatannya kayak, apa ya, orang tuh biasanya, kalau teman-teman gue atau orang-orang dekat gue, ataupun mungkin sepupu gue gitu ya, tapi orang yang mungkin kenal sama gue, tahu gue tuh orangnya selalu ceria, selalu happy, selalu apa ya, selalu rame, selalu semangat dan lain sebagainya. Cuman ya, gue juga melewati loh, melewati hal-hal semacam itu, dimana ada saat-saatnya bangun pagi, aduh, wah harus hidup lagi. Emang, tadinya lo kemana? Ya maksudnya harus menjalani hidup lagi, gitu ya. Dan, ya kita enggak bisa tergantungkan ya, sama orang lain. Mau ada anak, kek, mau ada suami, kek, mau ada teman, kek, mau ada keluarga, kek, ngapain, kek. Maksudnya enggak bisa mengharapkan dan menuntut mereka untuk membuat mood kita jadi bagus. Seperti halnya, misalnya, para wanita yang, ya kan sering ya, kalau cewek-cewek gitu ya, sebelum hide, sama selagi hide, dan setelah hide, itu moodnya berantakan. Gue tuh dulu, gue tuh dulu pernah ya, gini, seminggu sebelum hide, gue tuh mulai bete, gitu kan. Terus, abis itu, selagi hide, seminggu, kan sampai seminggu ya, bete, 5 sampai 7 hari. Itu, bete banget. Kadang-kadang kayak pengen makan orang. Abis itu, ada pasca-nya, gitu ya, seminggu setelah. Jadi lo kapan moodnya bagus? Termasuk dalam masalah napsu makan, juga gitu kan. Gue tuh biasanya, seminggu sebelum hide, gue tuh napsu makan gue tinggi. Apalagi pas lagi hide-nya, tinggi banget. Nah, abis saat itu, gue juga masih, masih ngerasain dampaknya. Jadi, sebenarnya lo gak napsu makan, lo cuma seminggu doang, dalam sebulan. Dan yaitu, kadang-kadang kita banyak, menyalah-nyalahkan hal tersebut. Dan, menuntut orang lain, bertanggung jawab, akan, kesejahteraan, dan kedamaian, serta, ketenangan, emosi. Ya, gue tuh lagi begini, lo jangan macam-macam ya, kamu harus dong, membuat aku tuh, moodnya jadi bagus, harus membuat aku tuh, jadi semangat, harus membuat aku tuh happy, harus membuat aku tuh, apa ya, bisa bagus lagi gitu loh, apanya lah. Aduh, kasian banget. Tapi ya, gue juga dulu sempat gitu loh, dalam stage-stage seperti itu. Ya kan kayak, kayak gue bilang, gue pernah gak sih ngomong sama lo? Orang tuh gak mungkin, lahir jebro langsung pinter gitu, orang lahir jebro langsung ngerti, paham, bijaksana, humble, dan lain sebagainya. Gak bisa langsung seperti itu. Pasti ada proses, pasti pernah juga kesandung, pasti pernah melakukan hal-hal yang, apa ya, kicik-kicik gitu, apa ucik-ucik, apa apa, icik-ucu. Ya pernah, gue sebagai wanita, dengan segala kekompleksannya pun, pernah gitu loh, melewati hal itu, dan melakukan hal-hal, yang pada umumnya gitu loh, yang dilakukan oleh wanita. Ya karena gue wanita, jadi gue ngomong dari segi wanita gitu kan. Gue gak mungkin ngomong, mengenai laki-laki gitu kan. Karena gue bukan laki-laki. Ya begitu. Sama halnya, kalau misalnya, kita, mau laki kek, mau perempuan kek, bangun tidur, gak semangat, ngerasa amburadul, rambut berantakan, bad hair day gitu kan. Dan itu merusak mood kita. Rambut di belakang tuh, abis tidur tuh, pasti ngejigrik gitu kan ya. Kayak anak bayi baru lahir gitu kan. Bediri aja satu. Susah banget turunnya. Mengganggu sekali. Yang lain udah pada, relax gitu kan, dia masih tegang aja. Jadinya, susah kan. Harus, kramat lagi, ngeblow lagi lah, segala macam. Ribet banget. Bikin hidup gue ribet, gara-gara sih, satu rambut, itu sejumput tutup diri gitu kan. Kenapa sih lo harus berdiri? Siapa yang suruh? Lo lagi kenapa sih? Gak tau. Gue tuh, lagi ngomongin soal mood. Lagi ngomongin soal mood. Ya, begitulah. Jadi, ya itu. Salah satunya, yang terjadi adalah hari ini. Gue ngomongin itu, karena gue mengalami gitu ya. Gue mengalami, dan salah satunya, adalah hari ini. Hari ini gue bangun dengan, pernah gak loh, yang namanya bangun gitu ya. Terus, bengong, bengong, menatap nanar, kepada satu titik, di, entahlah di dinding, atau enggak di, di, apa ya, atap, di atap gitu ya. Eh, kok di atap sih? apa sih itu namanya? Ceiling? Ya, pokoknya itulah, ataupun ke jendela gitu ya. Lo menatap nanar, dan kosong. Bangun tidur, ngeliat begitu, terus lo tau, lo harus ngakuin apa aja, selama hari ini. Harus, ngapain aja gitu ya. Dan lo kayaknya, just not in the mood, to do that, gitu. That was me. Hari ini, lagi begitu. Dan gue biasanya, kalau kayak gitu, memang, lebih, apa ya, kalau gue punya kecenderungannya, kalau gue pas lagi begitu, pada saat, udah mengerti, dan mulai mengerti gitu ya. Gue justru, lebih banyak menghabiskan, waktu gue dengan diri gue. Gitu loh. Karena, gue tidak mau mempanis, orang yang ada di sekeliling gue, dikarenakan, mood pribadi gue. Daripada, itu, gue menggonggong, menggonggong kemana, menggonggong, tadi bunyinya kayak apa tuh. Ya, daripada gue menggonggong kemana-mana. Mendingan, ataupun, misalnya, ngeliat apa gitu, langsung emosi, ngeliat apa, langsung darat tinggi, ngeliat apa, langsung, atau gue menyakiti, gitu ya, menyakiti dengan, ya kan, kalau lagi kayak begitu, kadang-kadang ya, kalau kita moodnya lagi, gak beres, kita tuh jadi punya kecenderungan, gak peduli, gitu loh, gak peduli dengan omongan kita, gak peduli dengan tindakan kita, kita gak peduli dengan orang lain. Biasanya, orang kalau lagi gak mood, rasa kepedulian, kadarnya tuh, langsung anjrok, gitu loh. Yang dia peduliin, pokoknya dirinya aja. Dan akhirnya, jadinya banyak ngeliat, hal-hal, yang terjadi, yang dia lihat, yang dia dengar, apa segala macam, pokoknya salah aja, gitu kan. yang ada kan, kalau kayak begitu, entah dari perbuatan, entah dari perkataan, bisa jadi menyakiti orang, gitu kan, yang ada di sekeliling dia, baik itu keluarganya, baik itu temannya, baik itu mungkin, orang yang gak dikenal sama sekali, misalnya, lagi kemana, naik, grep, atau apa, gitu ya, atau naik gojek, atau apalah, gitu, ataupun ketemu orang, dimana, yang dikarenakan moodnya, dia jadi ngomongnya, sepet, gitu ya, ataupun, orang yang, gak ada maksud apa, atau apa tuh, malah dijudesin, ya itu kan, bisa menyakiti orang, yang dikenal, maupun tidak dikenal, nah, itu, dikenal, maupun tidak dikenal, nah, dari situlah, sama, gue dulu juga, biasanya, gak terpikirkan, gitu ya, ya, gue itu aja, dan akhirnya, kadang-kadang, pas lagi, apa, orang maksudnya apa, ngomongnya apa, gue ngebalesnya, seperti apa, gitu ya, dan mungkin, kadang-kadang, orang, karena sungkan, atau karena gak enak, jadinya, gak mau ngomong, gitu ya, ataupun, lagi kenapa sih nih anak nih, lagi gak beres nih anak nih, lagi gak asik nih anak nih, atau enggak, misalnya, lagi sama pasangan ya, gitu ya, dia mungkin, ya diem aja, karena dia berusaha, mengerti posisinya, oh mungkin dia lagi gak, mungkin dia lagi bete kali ya, mungkin dia lagi, ya mungkin lagi punya masalah, dan sebagainya, cuman, ya, untungnya gue, gue punya pasangan yang jujur, yang gini, kamu tau gak, kalau kamu lagi ngamut, nyebelin banget, nyebelinnya kemana-mana, terus saya, pada saat itu, kesel, pada saat itu, aku emosi, gitu kan, ya namanya juga orang lagi ngegamut, emang, gue tuh harus ya, selalu happy aja, gue harus selalu nyendengin semua orang, di dunia ini, gue harus ini, gue tuh punya perasaan, gue tuh, nah, lu bayangin, gue, gue, gue ngomong kayaknya begitu, gitu kan, ngomong kesana, kesel, kayaknya itulah, apalah, nyuci piring aja, kayaknya pake tenaga banget gitu, pake urat, pake tenaga, udah kayak ngangkat barbel, gosok, 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 ngangkat, ngangkat, mindahin apa gitu, kayaknya tuh pake tenaga, full, full energy to the max, gitu kan, yang biasanya cuman digeser doang, ya ampun, gitu kan, atau gak, ya diusap-usap aja gitu, kan lagi emosi kan, tenaga kita kan lebih, wah, terus, tapi, gue, biasanya, ya, begitu, dan biasanya dia, dia, ya diemin aja, gitu ya, diemin aja, karena dia mungkin tau, gue tuh orangnya suka, meledak di awal, tapi, abis, maksudnya gini, gue tuh orangnya, suka begitu, mungkin, apa ya, apa ya, namanya mungkin, impulsif apa ya, ya, jadi gue tuh, bereaksinya tuh cepet, gitu loh, kalau misalnya, dum, boom, gitu, tapi, setelah, gue, cooling down, gue mikir, baru bisa memproses, tapi depannya, meledak dulu, meledak dulu, untung lah, pasanganku adalah pasangan yang sabar, panjang sabar, berhati seluas samudera, dia, mengerti, waktu depannya, dia gak, gak akan, apa ya, saat gue, ini tegangan, lagi berapa volt, tinggi banget, gitu ya, dia gak akan, apa ya, meng, meng, meng-confront gue, ataupun, ataupun, apa ya, kayak, sama-sama begitu, gitu loh, jadi, begitu, gue kena, omongan, gue, teng, gitu kan, darah tinggi naik tuh, ya, dia diemin aja, dia diemin dulu, gitu ya, dan memang, gue orangnya, bukan yang tipe-tipe yang, apa ya, yang, yang, yang perlu di, apa ya, jangan marah dong, jangan ini dong, jangan ini dong, dia tahu, gue orangnya, gak bisa, langsung dibegituin, tapi, pelan-pelan, gitu loh, pelan-pelan, pelan-pelan, dibikin turun, dibikin turun, dibikin turun, gitu kan ya, nah, begitu gue cooling down, baru gue bisa mikir, baru gue bisa memproses, memproses, kejadian, dan omongan, dan, gue, langsung kayak flashback, dan berusaha melihat dari, dari sudut-sudut lain, gitu loh, dari sudutnya pasangan gue, dari sudutnya anak gue, dari sudutnya mungkin temen gue, mungkin dari sudutnya, ya, dari sudut lain, gitu loh, oh iya ya, dan baru bisa, bisa, bisa mencerna, dan bisa berpikir, iya ya, nyebelin juga nih orang, nyebelin juga nih orang, kok lagi, gak mood, gitu kan, jadi apa-apa komplain, apa-apa kritik, apa-apa, ya, begitu lah, gitu loh, dan emang paling, 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 apa ya, paling susah, saat kita menerima, menerima kritik itu, mengenai diri kita, dan kita harus ngeliat bahwa, bener, itu bener, itu bener, itu tidak salah, dan kita jadi, iya ya, gue tuh menyebarkan sekali, tapi, bukan berarti, bukan berarti, gue harus berbohong, dan bukan berarti, gue harus, menipu, baik, diri gue, gue gak mau, kayak gue yang dulu, yang, yang dalam gue berantara, ngantakan gitu ya, dalam gue sedih, dalam gue marah, dan sebagainya, tapi gue pasang muka, pasang topeng, happy, 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 enggak, gue gak pengen yang kayak begitu, tapi gue, apa ya, belajar untuk, oh iya ya, gue punya, yang namanya perasaan, dimana perasaan gue itu, tidak, selalu ada di frekuensi, yang di atas, gitu loh, ada kalahnya, gue akan jatuh, ada kalahnya, gue kehilangan, yang namanya, semangat, dan motivasi, dan lain sebagainya, yang membuat gue ada di frekuensi, yang low, gitu ya, dan itu enggak, itu, itu wajar, gitu loh, kadang-kadang ada orang, yang ngerasa bahwa, saat dia lagi, tidak merasa termotivasi, saat dia gak berenergi, dan, tidak semangat itu, dia berarti lagi, apa ya, lagi, dia gak bagus, gitu loh, dia gak, gak baik, dia gak bener, dan lain sebagainya, it's, it's human, gitu, dan, dan, kita cuman, cuman harus bisa ngerti, ini menurut gue, gitu ya, kita harus cuman bisa ngerti, bahwa kita tuh, punya, absent down, itu punya, di setiap manusia, nah, cuman, yang gak, yang gak normal, adalah, bila kamu, terlalu banyak di bawah, gitu loh, terlalu banyak, membiarkan diri kamu, drowning, di dalam, frekuensi yang di bawah, yang low, yang down, terus, menerus, gitu, tetapi, saat kamu ngerasa naik turun, tapi ini, ini, ini dalam, dalam skala normal, ya, ya kan, ada juga yang kayak, bipolar, gitu, yang dia, spike-nya tinggi, turunnya juga jatuh banget, spike-nya tinggi, gue tuh pernah, gue pernah, bukan, gue tuh pernah, tapi gue punya, beberapa teman, dan yang gue kenal baik, dan dekat, yang punya, bipolar, dan memang, 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 memang apa ya, memang sedih, ngeliatnya, gitu ya, dan mereka tuh, kayak, mereka gak, gak bisa, itu tuh kayak, kayak wave, gitu loh, saat mereka lagi, happy, bisa, wah, gila, the most, menyenangkan, person in the world, gitu loh, bisa, sangat kreatif, sangat menyenangkan, dia bisa, wah, segala macem, tapi, saat wave itu dateng, gitu ya, itu bener-bener, yang mereka tuh, kayak, kesedot, kayak, apa ya, ya, kayak, kayak, kayak dunia mereka tuh, kayak, shut down, dan mereka tuh, kayak, kekurung, dalam satu, yang mereka tuh, gak bisa, kayak, gak bisa, apa ya, gak bisa berfungsi, gitu loh, dan, ya, pengennya, pengennya sendiri, pengennya, sedih, sendirian, lonely, gitu ya, mereka gak mau keluar, mereka gak mau apa, itu tuh, bener-bener, yang kayak, dan, ya, ini agak emosional, sorry, gitu ya, karena, temen gue tuh, temen deket banget, gitu ya, temen deket banget, dan memang, orang susah, untuk mengerti, dia pun, sulit, dia pun, tidak, tidak begitu, percaya diri, dia pun, tidak, apa ya, takut, untuk, membagi hal tersebut, sama temannya, gitu ya, sama orang, yang, dia kenal, dia, beberapa kali, gagal, dalam, masalah percintaan, dia banyak, dia gak punya temen, gitu ya, dia, dia cerita sama gue, except, gue, waktu saat itu, karena dia sekarang, udah gak ada, dia itu, gak punya temen, yang bisa, mengerti, keadaan dia, waktu dia lagi, low banget, karena apa, orang yang bipolar itu, saat low, itu, bener-bener low, gitu loh, makanya, gue bilang, skala normal, yang, grafiknya itu, tidak, spike-nya tinggi, terus, jatuhnya, down banget, sampai, rendah banget, gitu, itu, kalau bipolar itu, bisa yang, bisa yang seperti itu, bisa yang, kadang-kadang, lagi ngobrol, ngobrol, asik-asik, asik-asik, tiba-tiba, dia bisa flip, gitu ya, bisa flip, dia bisa, tiba-tiba, nangis, bisa ngamuk, gitu ya, dan, gue tadinya, memang tidak mengerti, pada, sampai pada, saat, satu saat, dia tuh sampai, gini, flip, yang tadinya, kita lagi happy, ngomongin, ngomongin sesuatu, yang fun, kita sampai nyanyi-nyanyi, kita sampai joget-joget, gitu, karena dia di Amerika, gue di, di Indonesia, gitu ya, kita lagi skype-an, lagi, ngobrol lah malem-malem, gitu ya, berjam-jam, gitu ya, terus, tiba-tiba, dia nangis, dia marah, terus, dia ngerasa, gue, ya, dia, menudukan, hal yang, yang, gue sendiri bingung, gitu, kenapa begini, tapi, gue mulai, mulai, mulai merasa, bahwa dia punya itu, gitu ya, dan, abis saat itu, dia matiin skip, dia block, gue di semua sosial medianya, gitu ya, dia hilang beberapa hari, sampai suatu, se, beberapa hari lah ya, terus udah gitu, abis itu, dia, message gue, dan gue, ya, gue, gue, gue dengerin, gitu ya, maksudnya, dia message gue, dia pengen ngobrol, dan akhirnya, kita ngobrol, dan akhirnya, dia cerita, gitu ya, dia cerita, karena dia, waktu, wave itu dateng, dia sebenarnya, tidak mau, gue tuh, ngeliat dia, dalam, lowest pointnya dia, gitu loh, dan dia, karena dia, takut kehilangan, karena menurut dia, pada saat itu, gue adalah, satu-satunya orang, yang bisa, yang bikin dia, ngerasa, gue punya teman, karena, umur kita itu, berbeda puluhan tahun, dia, memang sudah, sudah, apa ya, 60 sekianan, waktu saat itu, 65 sekian, dan gue, waktu itu, masih di bawah, masih, 30-an, gitu ya, dan, apa ya, dia, gak pengen, dia, kehilangan gue juga, seperti dia, kehilangan teman-teman yang lain, di saat, mereka, ngeliat, lowest pointnya dia, gitu, dan, yaudah, akhirnya, abis itu, dia banyak ngobrol, dia banyak cerita, dan akhirnya ngerti, gitu, ya itu tadi, gue, gue harus cerita, mengenai teman gue ini, ya, tapi balik lagi, gitu, bahwa, kita semua tuh, punya absent down, gitu loh, walaupun kita, apa ya, orang normal pun, gitu ya, yang tidak punya, gangguan mental pun, pasti ada, dari skala, atau dari kadar, yang sedikit, atau, kadar yang, lebih banyak, gitu ya, karena, kalau misalnya, lo melihat, dan lo, lo misalnya dengerin gue, kurang lebih, udah berapa lama, lo tau gue tuh, kalau lagi bikin podcast, selalu happy, selalu apa, gitu ya, cuman, ya gue juga punya, saat-saat, dimana, duh gue males, ngapa-ngapain, walaupun, di dalam, schedule nya, pada hari itu, gue harus ngelakuin, banyak hal, gitu ya, itu gue kayak pengen, udahlah, gue pengen, pengen, tidur-tiduran aja, gue pengen, cuma nonton TV, gue cuma pengen, di kasur aja, gue gak mau, kemana-mana, gue gak pengen mandi, gue gak pengen, gue gak pengen, cuci muka, gue gak pengen, gosok gigi, gitu, gue gak mau, apa ya, gue gak mau, beres-beres rumah, gue gak mau, nyuci, gue gak mau, apa, gue gak mau kerja, gitu kan, gue gak mau, pokoknya gue gak mau, gue pengennya, cuma di tempat tidur aja, gitu, ada saat-saatnya, kita begitu, cuman kadang-kadang, apa ya, tugas, tugas kita, kerjaan kita, ada kalanya, mereka tidak bisa, tidak bisa mengerti hal tersebut, ya, kalau apalagi, kalau lo bekerja dengan klien, bekerja di, perusahaan, gitu kan, yang pastinya gak bisa, bahkan gue pun, yang kerja sendiri, gitu ya, saat gue, saat gue mengalami, hal seperti itu, di saat, atau di hari gue, di weekdays, gitu ya, ya, gue harus, bisa nge-fight, perasaan itu, gitu, dengan, apapun caranya, ya, beneran, kayak hari ini, ini kan gue cerita, dikarenakan hari ini, gue merasakan hal tersebut, dan gue jadi, oh iya, gue pengen ngobrolin itu, ya, kayak hari ini, gue, bangun, dengan perasaan itu, dan kayaknya gue pengen, tapi gue gak bisa, deadline nih, deadline, gitu kan, gue harus ini, gue harus itu, gue harus, ngerjain ini, ngerjain itu, nanti sore, paling enggak, gue harus, sediain podcast, gitu kan, karena gue udah, komit sama diri gue, seminggu sekali, harus ada podcast, ada itu yang namanya, suara-suara si bejik, tau gak sih, dalam kepala gue, ah, sudah lah, minggu depan aja, bikin podcastnya cuy, gak usah sekarang, gak apa-apa kok, pasti ngerti, ngudang, gak ada yang, gak ada yang peduli juga, ya, terus, tiba-tiba, untung ada si bejik, temennya si bejik, katanya, mau konsisten, gitu kan, masa, nanti, minggu depan, begitu lagi, minggu depan, begitu lagi, udah lo balik lagi, kayak yang waktu itu, setahun sekali, bikin podcast, terus gue jadi ketawa-tawa sendiri, dan ini masih di tempat tidur, memang jadinya agak telat, gitu ya, tetapi, ya gue, diem dulu, dan emang, gak ada orang, di itu kan, di kamar gue, terus, ya gue biarin aja, gue biarin aja, si bejik ini ngomong, segala macam, udahlah, bilang aja nanti sama kliennya, minta sorry, minta sorry, minta sorry, minta maaf, minta maaf, telat dikit, gitu kan, udahlah, gak usah terlalu dipikirin, hidup cuma sekali, masa lo gak mau, suh, apa, leha-leha sebentar aja, tunggu sebentar aja, ini sebentar aja, itu sebentar aja, udahlah, hari ini gak bakal kok, apa, merusak segala sesuatunya, gue udah mulai, ini nih, gue udah mulai ketawa-ketawa sendiri, kalau udah begitu, ngedengerin, ngedengerin diri gue sendiri, gitu ya, itu membuat gue tertawa, gitu, apalagi kalau yang ngomong itu si bejik, si bejik ini emang, orang yang, apa ya, sisi, yang kayak gak ada akal sehat, iya, habis itu, ya gue biarin aja, gue biarin aja nge-vlog, terus gue bangun, meminum air, gitu kan, ya, apalah, gue ngeliat, gue ngeliatin, apa, gue ngeliatin, postingan-postingan, temen-temen bulu gue, di Instagram, ya, temen bulu adalah, IG, IG, binatang-binatang, yang gue follow, biasanya itu, lumayan, membantu gue, untuk, men-cheer up gue, jadi, kadang-kadang pagi-pagi, yang gue liat pertama-tama, adalah temen-temen gue, kayak, limbani, limbani itu adalah simpanse, terus ada monkey, apalah, ada, ada kucing, ada anjing, segala macem, itu ada, ada kokoro, koro-koro, atau siapa sih namanya, lucu banget, tanya-tanya, pudul gemuk, gue tuh, ya, mereka, lumayan membuat gue tuh, apa ya, iya lucu ya, iya lucu ya, iya lucu ya, ya itu, tapi gue, biarkan gue, bukannya, orang yang juga, apa ya, gue bisa, langsung, begitu gue lagi mutu, gak bagus, gue langsung bisa, mengatasi, enggak, kadang-kadang gue biarin diri gue, oke, gue biarin si Bejik itu, bersenang-senang, apa ya, kayak, apa ya, punya waktunya gitu ya, menikmati waktunya dia untuk, kongko-kongko gitu, si Bejik, dan membiarkan, menahan si Bejik, si Bejik, si Bejik itu adalah sisi gue yang Bejik, si Bejik itu adalah, kanter partnernya gitu, ya itu, akhirnya gue diemin, sambil gue liat-liat, mulai happy, mulai happy, mulai happy, mulai gue ke, ke kamar mandi, cuci muka, gitu kan, gosok gigi, keluar, mulai pelan-pelan, cuci piring, apa, mulai bersihin kompor, jadi, gue tingkatin, 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 sampai akhirnya, oke, gue mendapatkan diri gue kembali, gitu kan, udah puas si Bejik, Bejik, lo tidur lo sana, gue harus menyelesaikan banyak hal hari ini, begitu, dan, ya kadang-kadang tidak segampang itu juga, gitu ya, gak segampang itu, kadang-kadang gak semudah itu, kadang-kadang, ya kadang-kadang itu bisa seharian, gitu ya, tapi biasanya, yang tadi gue bilang, gue kalau lagi ngerasain kayak gitu, gue lebih memilih untuk, apa ya, me time, gue punya waktu untuk diri gue, biasanya, gue tuh ngerasa, gitu ya, gue ngerasanya, gue ngerasa, waktu gue lagi begitu, gue lagi butuh waktu untuk sendiri, gue butuh waktu sama diri gue sendiri, gue butuh waktu untuk ngobrol-ngobrol, ngobrol sama gue, dan, banyak loh orang yang, gak punya waktu untuk ngobrol sama dirinya sendiri, like, asking themselves, how are you doing, gitu loh, are you okay, kita, kita kadang-kadang lebih sering nanyain sama orang, gimana kabar lo, lo baik-baik aja, hal-hal seperti itu, kadang-kadang lebih sering kita lontarkan ke orang lain, dibanding sama diri kita sendiri, gitu kan, padahal kadang-kadang, mungkin, ada hal-hal yang tanpa kita sadari, karena kita tenggelam di dalam aktivitas kita, keramaian, teman-teman, dan lain sebagainya, yang membuat kadang-kadang mungkin, eh, gue tuh butuh loh, untuk, apa ya, untuk santai, untuk sendiri, untuk nikmatin waktu sendiri, gitu ya, ya, ya gitu, dan kadang-kadang ya, ya itu, ya, gue butuh me time itu untuk, untuk, dengerin, dengerin diri gue tuh mau apa, diri gue tuh kenapa, diri gue tuh, lagi, 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 ada apa, ya, begitu, begitu lah bunyinya, kakinya bertanduk, hewan apa namanya, kukur, kukur, ini makin gak jelas nih, makin gak jelas, udah makin sore, udah makin sore, udah capek, capek banget gue, tadi, mulai, aktivitas tuh gue udah, udah telat, super telat banget, udah gitu, pemanasannya lama, jadi teman-teman, begitulah ceritanya, jadi kalau lu, kadang-kadang, ngelewatin, up and down, di dalam hidup lu, ya, mungkin, lu harus kadang-kadang dengerin, dengerin diri lu, mungkin ada sesuatu yang, pengen disampaikan, gitu kan, tapi mungkin lu lagi sibuk, sama kerjaan, atau sibuk, sama apa yang lu lakuin, dan kadang-kadang, kita jadi gak bisa denger, diri kita sendiri, tapi juga, kalau misalnya lagi, setiap orang itu, kalau punya, ups and down, itu sangat normal, jangan punish, atau jangan, cepat menjudge diri kita, bahwa kita gak mampu lah, kita, bete mulu lah, kita gak baik lah, apa segala macam, cuma karena, apa ya, once in a while, kamu tuh ada di stage itu, gitu loh, yang pastinya, yang paling penting, saat kalian lagi down, jangan lupa untuk terus naik ke atas, jangan berhenti, dan stay di situ, oke, oke, sampai di sini dulu, gue nemenin kalian, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap sehat pokoknya, ya, mudah-mudahan kita cepat deh, ngelewatin segala rupa ini, apalagi, udaranya lagi begini, cuacanya lagi begini, jangan lupa jaga kesehatan, ya, jangan lupa, jangan capek, untuk menjaga, kesehatan, dan keamanan, begitulah pesan dari aku, dan terima kasih semuanya, sudah dengerin gue di podcast ini, selamat menikmati akhir pekan, dengan orang-orang terkasih kamu, kita ketemu lagi, minggu depan, di episode ke-47, oke, dah, Alice Jones, ciao, ku ingin bertemu, ku ingin bertemu, ku ingin bertemu, di selamat sejarah, oh, denganmu, di selamat sejarah, denganmu, di selamat menikmati, Terima kasih.